Intro Di hari kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para leluh kita dengan mendidikasikan dan mengorbankan jiwa dan raga ini semestinya juga menjadi satu anugerah sekaligus tantangan bagi kita sebagai generasi penerus yaitu bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif kalau kita sebagai santri maka isilah kemerdekaan ini dengan apa yang menjadi komitmen dan dedikasi hidup kita tebarkan pendidikan yang santun, tebarkan pendidikan yang rahmatan lil'alamin tebarkan pendidikan yang berkualitas artinya disinilah ruang dimana kita bisa berkreasi, bisa berkontribusi dalam rangka mengisi kemerdekaan santri sudah saatnya dia salah satunya adalah dengan belajar dan berkontribusi belajar secara totalitas sekaligus berkontribusi sudah saatnya santri melahirkan karya-karya, sudah saatnya santri mengisi ruang-ruang publik, sudah saatnya santri menawarkan dakwah-dakwah yang santun, sudah saatnya santri menawarkan berbagai konten-konten Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil'alamin ini menjadi tanggung jauh kita bersama bahwa menjaga kemerdekaan ternyata juga jauh lebih berat oleh karena itu jangan biarkan ruang mengisi kemerdekaan yang kosong salah satunya adalah sebisa mungkin kita hidup ini mendidikasikan dengan berkorban melalui berkarya, dengan berkorban melalui mentolakan, dengan berkorban melalui mencari ilmu setinggi-tingginya dulu orang tua kita dia mengorbankan dirinya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan nyawanya semata-mata untuk merebut kemerdekaan sekarang santri sudah saatnya mengisi kemerdekaannya dengan berkontribusi dari sisi pendekatan ilmu pengetahuan sudah saatnya santri harus unggul dari berbagai ilmu pengetahuan sudah saatnya juga santri mulai mengambil peran dari pendekatan teknologi inilah agar kita ke depan bisa menghantarkan peradaban masyarakat Indonesia yang lebih baik